Halo guys, balik lagi bersama gue, dan tentunya karena gue siapa, pada kali ini gue mau review Spiderman dengan uniform black and gold suitnya dengan memakai CDP of Destruction. Dan disini gue pengen coba ya, dia itu produk friendly atau enggak ya kan, dan disini untuk buildahannya masih ampas ya, masih abal-abal. Dan ini untuk statnya ya, dan memiliki pierce damage tambahan sebesar 2% aja guys. Dan pakai CDP of Destruction ini udah mau wakili pakai CDP of Energy ya, karena kan memang buff aktifnya itu targetnya pada 1 skill aja guys. Nah kan karena emang ini piercenya 2% jadi standar untuk stacknya di stack 3, dan sebenarnya kalau misalnya pierce 2% pun kalau attack yang rendah ya enggak ada rasanya gitu kan. Tapi emang ini ya lumayan lah, masih terbilang normal lah walaupun attacknya sebenarnya enggak gede banget sih. Jadi ya gue rasa masih bisa tembus lah stack 3. Nah guys kalian gue pengen ngomong ya, ini ternyata true damage-nya itu bakalan naik akumulasinya atau powernya ketika lu nge-hold ya, atau lu bukan di hold itunya ya, bukan hold di 3-nya. Jadi lu jangan sampai lu tuh apa namanya, jadi 3-nya itu lu delay dulu gitu, sampai dia muter ya, sampai dia muter gitu, sampai dia muter, baru lu pencet 4-nya, 4 cancel baru 5 gitu. Karena kalau misalkan lu langsung cancel di 3-nya, itu akumulasinya 0.4, 0.4 gitu kan. Nah tapi kalau misalnya lu itu hold dulu ya kan, lu tahan dulu sampai dia muter, nah sampai dia muter kayak gini nih, nah itu tuh akumulasi powernya akan naik sebesar 1.4 gitu. Atau 1.4 dan itu akumulasinya gede banget kalau misalkan kayak gitu, jadi saran gue adalah lu tahan dulu dan ini gue coba proc-friend nih guys, serius guys. Pro-friend nih guys, mantep guys. Lu bisa pakai energy guys, kalau kayak gini guys. Ini gue pakai normal ya, pakai CTP Destruction normal ini mantep banget guys. Tuh, udah berhasil loh ini, mantep loh. Cuman ya lu itu hati-hati aja ya, hati-hati ya. Karena kan di 3-nya kan nge-hit ya, tapi nge-hitnya itu juga nggak terlalu yang bar-bar ya kan, jadi nggak terlalu mancing buat proc-nya nyala, jadi lu hati-hati aja sih. Kalau lu mau main aman ya cancel aja gitu kan. Kalau lu main aman cancel, cuman kalau misalkan lu damage-nya mau lebih besar ya, tunggu sampai dia muter dulu aja. Tuh, damage-nya sebenernya lumayan loh. Ya jadi saran gue sih lebih baik sih, kalau misalkan lu emang udah terbiasa buat mengendalikan atau menyesuaikan proc ya, 3-nya lu sabar-sabarin dulu aja gitu, sampai dia beret, muter, nggak sampai nge-hit juga bisa kok gitu, nggak sampai nge-hit ya. Nggak sampai nge-hit, cuman kalau misalkan, itu kan nge-hitnya cuma satu, jadi gue rasa sih untuk red buff aktif dari CTP-nya juga nggak terlalu, inilah, nggak terlalu rentan buat nyala ya. Block friendly guys, serius guys, bener good job banget Netmarble buat apa ya, ngebangkitin semangat, free to play newbie juga ya kan. Ini sih serius ya, pakai Destruction normal aja, begini kan performanya, apalagi lu pakai Mighty, gas Mighty guys, kalau misalkan lu masih punya ke dia, karena memang juga Mighty itu tuh gimana ya, kalau Destruction ya, kurang-kurang gimana sih kalau gue ya, jadi buat karakter-karakter kayak gini sih masih cocok-cocok aja sih, kalau dipakain Mighty. Mantep guys. Ini serius sih, untuk buff kali ini ya, Spiderman sama halnya kayak Shang-Chi kalau gue bilang, hasil keren sih, good job banget Netmarble. yang bener-bener Zero to Hero banget. Cuman ya, lu bisa lihat lah ya, performanya pakai Rage sama pakai Destruction. Emang rada-rada lama-lama dikit lah. Tapi yang nggak, nggak parah juga, bagus juga itu. Gokil guys. Ada. Lama bedah, si Tornya emang. Si Torik. Eh ya, aduh, missproc kan tuh. Malesnya gitu aja sih, kalau, apa namanya, proc damage. Suka-suka miss aja gitu. Aih, damage-nya. Nah guys, ini sisa 30 detik, seharusnya sih masih ada sisa 1 menitan ya, karena emang, apa namanya tadi ada salah-salah dikit lah ya kan, missproc-missproc. Nah guys, ini serius guys, proc friendly guys, gitu. Jadi kalau misalkan lu mau pakai Energy atau lu mau pakai Destruction atau mau pakai Mag-T-nya atau lu punya Brilliant-nya, sebenarnya terserah lu aja sih. Karena ini fun to play, kalau misalkan lu pengen fun to play, fun to play, ya terserah lu. Cuman ini, gue pengen infoin aja, ini nggak apa-apa lu memakai Destruction, memakai Energy masih cocok guys, buat PvE ya tentunya ya. Kalau buat PvP nanti gue bakal infoin apakah bagus atau nggaknya, pakai Destruction ini guys. Oke guys, mungkin kayak dulu aja untuk info kali ini, semoga membantu guys. Oke gitu aja, salam lord bawahnya. Sampai jumpa. 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 Sampai jumpa.